yang pasti dia itu orang yang pintar kalau diajak atau pokoknya nyambung beda dengan teman-teman saya karena dari itu saya berpikir orang ada orang berpendidikan gak mungkin orang pintar jadi pendidikan pasti dia orang berada orang berpendidikan tapi dia sangat tertutup dengan masalah lidasinya karena saya pintarnya itu tidak berat dan saya juga bukan orang yang mau kalau orang bilang udahlah pasti pulang ke sana, pulang ke sana yaudah buat saya harus tanya apa-apa karena nanti gak pengen jawab jadi sekarang masalah bisnis-bisnis saja maksudnya kapan-kapan itu yang baru yang baru yang baru enak jadi buat saya itu kalau namanya seorang konsumen itu udah enak dan ngobrolnya udah asik saya angkat dia sebanyak teman-teman karena saya banyak punya sahabat yang berawal dari konsumen saya dari misalnya saya di konsumen juga berangkat jadi sahabat bahkan yang sahabat sekarang pun ada saya juga apa-apa teman jadi tempat saya itu kan untuk tempatnya orang datang curhat mengobrol itu udah udah sering jadi jadi dia juga pernah bilang kalau lo ketarik ceng dari orang-orang yang curhat terkait 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 tapi kita sendiri nanti dia akan punya sahabat jadi sahabat kalau ya ini pas kita lagi jatuh pas kita membantu atau gempuran dari pihak buah seperti itulah jadi pesan buat dia dia sebenarnya masih punya teman disini cuma dia udah boleh kata kalau dia masih mau datang dan kita bisa karena saya buat orang yang kan begini sekali saya tanya dia itu tertentu ditanya tidak pernah menjawab dan saya kalau ada orang yang tidak mau menjawab saya tidak pernah melaksa karena orang tidak nyaman sama kita kalau berteman kan nyaman nyaman sama dia orang kan terus datang ngobrol terus saling memberi saling ngasih kan gitu kan begitu saya juga kalau dibilang benarannya begitu walaupun itu mungkin benar karena saya gak peduli karena bagaimana ya saya gak peduli dia itu sisi hilangnya seperti apa itu urusan dia dengan Tuhan dan urusan dia dengan para pasien yang mungkin udah di apa yang udah diperlakuan dengan tidak senonoh kalau ini kata benar ya tapi saya gak peduli mau bagaimanapun juga yang penting dia baik sama saya saya gitu lu mau berjati luar lu baik yang penting gak menjati saya saya gitu 2008 2008 sampai 2015 tahun 2015 dia hilang menghilangkan kontak dia hilang saya sifrin gak masih mau sih berteman seperti orang kalau udah gak mau diajak pacaran apa-apa kita tetep nonton jadi pacar kita tetep gak punya buka amat emang temen-temen dia doang kan begitu saya dia dia terus 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 kecil tapi ya tempatnya masih kecil tapi ya saya berlagi cuman karena support kalau emang lo serius mau doba ya lo kan lo buat saya, apa pasalannya sama saya gitu saya gak apa ya kalau emang mau ngobrol ya mohon go silahkan lagi silahkanlah bicara mungkin saya bisa ngerti sama orang-orang asal mau ngerti-ngerti aku mukanya gak mungkin dia muncul dengan akun yang lain saya gak tau ya kita gak tau itu akun siapa soalnya ada beberapa orang bertanya tiba-tiba besok akunnya ilang ya saya pikir, ini akunya dia tapi jangan cipoin gue kita lama berteman saya juga bisa membaca pola pikir dan jalan jalan pikirannya yang cuma harapan karena emang masih mau pelajari pertemanan saya masih tanggap karena saya sebenernya gak pernah tegak kalau dia pernah cuma hanya masalahnya dia aja mohon bukan gak apa saya mungkin dia merasa udah kaya udah sukses emang saya apa sih memesan CD nya emang saya terus saya juga menyiapkan dulu kurir itu kurirnya orang saya semua itu orang dari saya semua persiapan semuanya ya misalnya dia membangun saya punya anil tapi ya mungkin kalau orang udah punya duit dia pikir sesuatu bisa dibayar dengan uang gue gak butuh temen gue bisa bayar tapi begitu-betu masalah gue mau bayar pengacara pengacara kan berjalan kalau ada uang kalau temen kan tanpa dibayar dia akan bisa bantu orang yang mau blow up masalah saya tekan lagi supaya masalahnya bisa kecil itu kalau yang mempertahankan ya kalau dia gak mau silahkan loh besar juga saya gak peduli ya pertama kali gini loh kalau emang mau minta bantuan sama saya yang utama pertama kali jadi bicarakan dulu masalah bisnis dulu gimana nih kedua gue bisa bantu jadi bukan orang meras tapi kelarin dulu yang seperti gue minta seperti ini insya Allah gue akan bantu saya terlalu bantu orang saya cuma tulis yang sebelumnya itu setiap saya tanya tidak selalu dialihkan saya gak pernah mau tau jadi selalu dia udah dialihkan ya juga diantara temen saya sekian saya gak mungkin tau kalau temen dekatnya bertahun-tahun gak mungkin kita tau siapa lahir dimana dari kampung dimana saya gak peduli yang penting orang itu baik sama saya mungkin orangnya saya terlalu baik jadi dimanfaatkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih